Halo teman-teman, akhirnya setelah sekian lama kita akan bahas smartphone Sony lagi Terakhir Xperia tertinggi yang pernah saya review adalah Xperia 1 Mark II dan 5 Mark II ya Jadi berhenti di situ, 1 Mark III belum, 1 Mark IV juga belum Dan akhirnya di sini kita dapat kesempatan akan cobain, kita unboxing dulu aja sih Xperia Pro-I Ya, ini adalah smartphone kelas flagship dari Sony yang dirilis di akhir 2021 lalu Ya, bukan 1 Mark IV, tapi mengingat harga dari Xperia Pro-I ini dulu pas awal rilis itu sekitar 30 juta ya, luar biasa Tapi saat video ini dibuat, sekitar bulan Agustus 2022, harganya ini 10 juta lebih murah dibanding Xperia 1 Mark IV ya Makanya saya tertarik nyobain Xperia Pro-I ini Daripada Xperia 1 Mark IV Yang mana Xperia Pro-I ini kita punya beberapa keunggulan Pertama, dia punya sensor kamera yang lebih besar untuk kamera utamanya Dan juga dia pakai storage 512GB Sedangkan kalau kalian beli yang Xperia 1 Mark IV yang regular Dia akan dapat storage di 256GB ya, yang varian terendahnya pada harganya jauh lebih mahal daripada ini Nanti berapa harganya, cek aja linknya di deskripsi ya Saya nggak tegang nyebutin ya Langsung aja kita unboxing aja Xperia Pro-I ini Oke, kita petek sebentar plastiknya biar kelihatan nggak gincelong Ini kita beli baru ya Bukan second, bukan X Jepang Oh iya, menurut info ya Xperia Pro-I ini itu nggak ada versi varian Jepangnya ya Jadi semuanya global Dan kemungkinan nanti ya Kalau udah beberapa tahun Dia harganya mungkin nggak anjlok ya Karena dia nggak ada varian Jepangnya Xperia Pro-I ini Alias global semua Pada aja plastiknya Oke Ini dia Xperia Pro-I Ini packagingnya masih packaging yang lama ya Belum perkinian Saya malah suka karena dia masih membawa packaging yang besar Alias dia masih membawa aksesoris yang lebih lengkap ya Daripada packaging yang sekarang di Xperia 1 Mark 4 itu minimalis tanpa charger Oke, pertama disini Xperia Pro-I Brandingnya I ini adalah imaging ya artinya Kemudian ya ini warnanya gold mask Sony disini Xperia Pro-I Xperia Pro-I Xperia Pro-I Dan di bagian sini Kita dapat Warna frosted black Karena ada satu varian aja Dual SIM 512GB ROM dan 12GB RAM Luar biasa memori-nya Ini luar biasa Kemudian Ini kita beli yang IMEI tidak Bia Cukai ya Jadi mungkin kalau kalian beli yang Versi Bia Cukai Yang IMEInya terdaftar Mungkin akan lebih mahal Ini saya beli yang tidak Kedaftar Bia Cukai Karena memang niatnya Tidak akan saya pakai Sebagai HP utama Oke langsung aja ya Oh iya Di bagian belakang sini Kita lihat dulu ya Spesifikasinya Dia ada Triple 12MP kameranya Dan juga Plus 3D ITOF Kemudian 8MP kamera depan Sayang sekali Ini masih pakai Kamera depan yang lama ya Jadi belum kayak Xperia 1 Mark 4 Kamera depannya masih Masih kurang bagus Kemudian 6,5 inci layarnya 4K HDR OLED Sama seperti Xperia sebelum-sebelumnya 4500mAh baterai Snapdragon 388 Alias prosesor flagship 2021 Kemudian IP6568 Sertifikasi tahan air Oke langsung aja ya Mari kita buka Xperia Pro Eye Wow Oke ini dia Xperia Pro Eye Hmm Oke Wow luar biasa Kita kesan dengan bentar Kita lihat halamannya Pertama kita akan dapat Kertas manual penggunaan Kayak gini Kita kesampingkan dulu Kalau dalamnya ada apa lagi Oh kita dapat Kepala charger 18W Kalau gak salah Berapa ini Oke ternyata kita dapat Kepala charger 30W Ya Lumayan banget Dan terakhir Tentu aja Kabel USB C2C Oke Seperti itu aja Sudah gak dapat Airphone ya Kayak dulu Disini Oke lanjut Kita singkirkan Langsung kita Ke Smartphone nya Wow Ini dia Wow Ini Speria Pro Eye Wow 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 Kita Keletak dulu Kita keletak dulu Masya Allah Ini biarin dulu ya Keletak sekalian aja deh Oke lanjut Kita langsung aja Lihat sisi persisinya dulu ya Pertama bentuknya Kayak gini ya Plug kayak Xperia 1 Xperia 1 Mark 2 Mark 3 Mark 4 ya Kurang lebih Dimensinya mirip Masih pakai layar 6,5 inci Kemudian Bagian Samping kanan Sini Wow Ada Tombol Shutter Kameranya Gede Oke oke Fokusnya gimana Tombol shutter kameranya Lebih gede Kemudian Ada tombol shortcut Disini Kemudian Framenya ini Bergaris-garis Kayak gini ya Framenya flat Bagian Tombol powernya Sekaligus Fingerprint Tombol volume Bagian atas Ada Lubang microphone Kemudian Kemudian cek audio 3,5 mm Mantap Bagian sini Slot sim card Dual sim Tentu aja Support Micro SD Kemudian ada Lubang Cantolan Buat Gantungan Ya ini ada Strap Kayak Tali gitu Bagian bawah Port USB Type C Dan juga Microphone lagi Bagian belakang Wow Ini bagian belakang ini Materialnya Kaca Cuman dibikin Finishing Matte Kayak gini ya Jadi Enggak Mudah ninggalin Sidik jari Enggak terlalu Mengkilat Keren sih Ini Kemudian Sony Modul kameranya Kayak gini ya Oke Modul kameranya Kayak gini Wow Triple Kamera Yang mana Ini Saya lupa Yang jelas Yang tengah Inilah sensor Paling besar Dia pakai Marketingnya Sih Satu inci Sensor ya Sama kayak Sensor yang ada Di pocket Kameranya RX100 Mark 7 Dan juga Sony ZV1 Tapi Kenyataannya Dia Cuma memakai Sebagian kecil Sensornya Yang ada Di tengah aja Jadi Satu inci Itu tidak Dipakai Keseluruhan Alias Cuma Dimanfaatin 12MP Sedangkan Sensor aslinya Itu 20MP Tapi Di Xperia Pro-E Ini Cuma Dipakai 12MP Saja Jadi Gaming Marketing Sensor 1 Incinya Kemudian Ada Lensa Ultra Wide Dan Juga Tele 50mm Alias 2x Optical Zoom Saja Wow Ada Zeiss Disini Brandingnya Oke Bagian belakangnya Kayak gini Xperia Pro-E Wow Luar biasa Masya 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 Pro-E Saya ingin Teman-teman Lihat Detail Barangnya Ini sih Maco Banget ya HPnya Luar biasa Maco Banget Gagah Ganteng Banget Wow Oke Kita Nyalakan Ya Sony Sangat Tertarik Dengan Kameranya Ini Daripada One Mark 4 Lebih Pilih Ini Karena Dia Harganya Lebih Murah Saat Ini Harganya Signifikan Lebih Murah Padahal Sensornya Ini Lebih Besar Walaupun Nggak Ada Periscope Zoom Oke Ini Dia Tambian Awalnya Ini Kita Unboxing Aja Dulu First Impression Kemudian Dia Ada Kamera Aplikasi Photo Pro Wow Photo Pro Photography Pro Beuh Ini Ini Basics Untuk Foto Foto Kita Pakai Modal Tuh Dulu Bisa Bisa Teman Teman Dengarkan Suaranya Foto Pro Selanjutnya Ada Videografi Pro Nah Ini Videografi Pro Ini Juga Keren Ya Videografi Pro Ini Buat Monten Bikin Konten Luar Biasa Sangat Videografi Pro Setting Any Cek Resolusi Bisa 4K 4K 120 FPS Bisa Slomo 4K 112 FPS Videografi Pro Apalagi Cinema Pro Gak usah Ya Cinema Pro Sudah Pernah Ini Dia Xperia Pro I Kita Cek Storage Dia Sudah Kemakan 27,4 Giga Dari Total 512 Ya Ini Buat Nyimpan Foto Video Ini Banyak Banget Ini 512 Giga Untuk Ukuran Bezel Kayak Gini Mirip Sama Xperia 1 Mark 2 Mark 3 Desainya Keren Xperia Pro I Xperia Pro I Next Kita Bahas lebih Detail Di video Review Jadi Bisa Teman Teman Comment Nanti Pengen Bahas Apa Yang Ingin Dibahas Kita Coba Jelaskan Di Video Review Nya Jangan Lupa Dukung Terus Channel Ini Dengan Cara Subscribe Untuk Link Pembelian Saya Taruh Di Deskripsi Bagi Kalian Yang Penasaran Dengan Harga Dan Juga Barangkali Ada Yang Mau Beli Juga Xperia Pro I Ini Oh Ya Just info Acah Ternyata Garis Garis Di Framenya Ada Teksturnya Alias Nge-grip Ternyata Jadi Kayak Gini Bisa Didengarkan Jadi Ini Nge-grip Jadi Nge-fek Di Grip Di Tangan Lalu Ini Ada Tombol Shortcut Jadi Kalau Kita Tekan Langsung Kebuka Aplikasi Videography Pro Dan Kayaknya Ini Bisa Dicustom Keren Kalau Kita Tekan Tombol Shutter Bukanya Foto Pro Kalau Ini Buka Foto Pro Ini Buka Videography Pro Keren Juga Oke Kita Coba Untuk Foto Sekilas Oke Ini Mode Basic Dia Punya Tiga Kamera Ada Wide Tele Dua Kali 50mm Jadi Dia Belum Periscope Dan Ultra Wide Oh Ya Satu lagi Disini Ada Fitur Dual Aperture Jadi Dia Bisa Diset F2 Dan F4 Bisa Teman Teman Lihat Disini Saya Lihatkan Dia Dia Punya Dual Aperture Dulu Mirip Kayak Di Samsung Galaxy Berapa Dulu Ini Ada Fitur Kayak Gini Juga Ini Bisa Teman Teman Ini F4 Oke Ini F2 Nah Ini F4 Jadi Kita Bisa Setting Mau Bukaan F2 Atau F4 F2 F2 F4 Oke Seperti Itu Sekirah Sedikit Fitur Dari Xperia Pro Ini Oke Segitu Dulu Video Unboxing Singkat Kali Sampai Jumpa Di episode Video Berikutnya Terima Kasih Bye Xperia Pro I Xperia Pro I